Jika kalian menemukan soal seperti ini, maka kita harus menuliskan fx dengan gx-nya terlebih dahulu, di mana fx-nya adalah akar ax² ditambah bx tambah c dikurangi dengan akar px² tambah qx tambah r. Nah, lalu di sini kita tinggal kalikan sekawannya menjadi akar ax² plus bx plus c ditambah akar px² plus qx ditambahkan r per akar sekawannya juga. Akar x² plus bx plus c tambah akar px² plus qx plus r. Nah, di sini nanti yang atas kita akan perkalian sekawan, amin b dikalikan dengan a plus b, maka kita akan dapatkan hasilnya adalah ax² plus bx plus c dikurangi dengan px² plus qx plus r. Dibagi dengan bentuk akar, akar ax² plus bx plus c ditambah akar px² plus qx plus r. Untuk limit x mendekati infinit. Nah, berarti di sini kita tinggal kelompokkan saja, di mana yang atas itu akan menjadi a kurang p dari x kali x² ditambah b kurang q kali x ditambahkan dengan c kurang r. Sedangkan yang di bawah akan tetap sama. Nah, setelah ini tinggal selanjutnya kita kalikan dengan 1 per pangkat paling tinggi, di mana pangkat paling tingginya adalah di atas x² di bawah akar x². Berarti kita akan ambil x² yang di atas, jadi tinggal 1 per x² per 1 per x². Berarti yang di atas kita akan dapatkan nilainya menjadi a dikurang p ditambah b dikurang q per x ditambah c kurang r per x². Sedangkan yang di bawah ini, nah x² ketika masuk ke dalam akar akan menjadi x pangkat 4. Sehingga kita akan dapatkan akar a x² dibagi x pangkat 4 menjadi a per x², b per x pangkat 3, dan c per x pangkat 4. Ditambahkan dengan akar p per x² plus q per x pangkat 3 plus r per x pangkat 4. Nah, di sini untuk limit x mendekati tak hingga, jika ditemukan 1 per x maka nilainya akan menjadi 0. Sehingga pada soal ini, kita bisa jadikan yang 1 per x ini menjadi 0. Sehingga kita akan dapatkan hasilnya adalah a dikurang p per akar dari 0 ditambah dengan akar dari 0. Nah, a kurang p, kalau a lebih besar dari p, maka nilainya akan menjadi positif. Nah, dibagi dengan 0, kalau bilangan positif dibagi dengan 0 akan menghasilkan nilainya adalah infinite atau tak hingga. Sampai jumpa pada pembahasan soal selanjutnya.